Jendral Maya nih baru mau nih Oh Jendral Maya mau ngembak lagi? Formatnya tetep yang kayak kemarin Pahaya Bongki Bongki kan udah menyatakan dipecat Ini gimana nih kalo Bongki nggak ngikutin? Ah udah gitu Ini nerusin seleng yang dulu Seleng yang dulu itu menurut gue ya Jendral Maya sekarang Seleng yang dulu pertama kelima itu kan yang dibicarakan jati diri Cuman sebagai anak muda Sekarang kan Jendral Maya yang dibicarakan juga jati diri tapi bangsa Jendral Maya Jendral Maya Jendral Maya Jendral Maya Jendral Maya Jendral Maya Buat cerita nanti ya bro Yang terakhir dari Meksiko bilang Bertemu di Sanctuary Pas ketemu dia bilang Sanctuary very much Eh Sanctuary Sanctuary much Pas ketemu di Sanctuary Pas ketemu di Sanctuary Sanctuary much Bisa gitu Sanctuary much Sanctuary much Sanctuary much Ini udah jam Jam tiga nih Barang sama kapal slem nih Supir kapal slem Jadi baru kelar satu lagu nih Nira ya Baru satu lagu dong Lagu Bakalan ada lagu lagi Yang ada Udah mau subuh utep ini Yoskrai Yoskrai Ini keyboardnya canggih banget Iya canggih gila Keyboardnya profesor ya berarti Orangnya enggak Keyboardnya yang profesor Oh orangnya enggak Orangnya enggak Orangnya bukannya profesor juga Nira Hehehe Jadi Gimana tadi lagu Nira? Gimana tadi lagu Nira? Gimana tadi lagu Nira? Gimana? 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 Tinggal diselesaikan aja Tunggu Tinggal kapal Selemahnya nih Berarti Setelah saya udah Indra yang ngisiin Tinggal tunggu Yang apa ya Yang rock itu tuh Indra? Degahitin dulu dah Vokal nih Sebenernya udah ada gahitnya Cuman Saya tadi lupa Coke ngebuka itunya kok jadi, sanctuary very much ya sanctuary much sanctuary much ya sanctuary much sanctuary much sanctuary apa sih artinya? sanctuary, penasaran ya sanctuary itu bukanya itu artinya cengco orang sanctuary 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 artinya pakai es dia suaka suaka suak suci cagar alam iya, jauh banget cagar alam jadi mereka bertemu di sanctuary kebetulan itu mereka bilang sanctuary much terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak kamu tau gak, susu kan ditanya satu-satu profesornya tanya, ini apa? tomato ini lime juice ini cow juice susu sapi maksudnya milk cow juice cow juice anjir jus susu maksudnya jus sapi kamu dari sapi sih hancur hancur banget cow juice gara-gara ngeliat yang pertamanya tuh ngeliat cuplikannya hancur banget jadi di kantor polisi nih ditanya orang pakistan, macem-macem ada orang india pakistan tuh orang pakistan ditanya ke polisi you, what is your name? what is not my name? what is your name? you know it is not my name what is your name? what is your name? terakhirnya berisik tuh yang di belakang polisi dia kesel what? what is not here? dia maksudnya what is your name? si pengertiannya gitu kan pengertian orang-orang itu ada orang namanya what? what is your name? what is your name? what is your name? nggak ada kalau indian forcing gitu ya amigo jadi ya apa sih? terus kemudian berisik yang berisik ini dia teriak terbawang what is your name? nggak ada ini aduh gila nih hancur buah jadi yang nonton pada ngerti kan ntar nih kita lagi ngebahas apa sebenernya main your language iya itu hancur banget jadi ada siswa dari beberapa negara dari Pakistan, India, Sepanyol, Meksiko, Jepang, Perancis guru bahasa Inggrisnya, eh gurunya itu profesor hancur banget hancur banget muridnya semua tuh tapi yang India itu kok banget gocak banget kamu ke iya tuh, itu Pakistan tuh oh yang pakistan iya dia ribut mulu main dari India iya tau kenapa tuh, India sama Pakistan ribut tau tu dua he earliest he 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 bener sih he 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 Sia what is your name, Sam? what is not my name? he 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 what is your name? no it is not my name he 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 itu rucut itu rucut berarti sudah ribut berisikkan waaah, polisnya tidak dengar apa? teriakin dia di belakangnya apa itu tidak di sini? apa yang ada di sini? ada yang namanya, apa yang ada di sini? berarti terakhir ngeband kapan kemarin? yang di hard rock itu ya? kalau projekan BIP atau general maya kapan lagi pak? general maya baru mau nih oh general maya mau bakalan ngembak lagi? oke nungguin aja, tunggu jadwal lagi oh tinggal tunggu jadwal doang? dalam waktu dalam waktu dekat atau? ya mungkin habis ramadhan kali apa? habis ramadhan ya? tapi bakalan ngembak lagi tuh? udah planningnya udah gitu gawat formatnya tetep yang kayak kemarin? baik bangki bangki kan udah menyatakan dipecat padahal gak dipecat masa? biasa, parno barang yang bagusan iya gak maksudnya menyatakan dia merasa bahwa dia dipecat tau dari general maya gitu? tapi kan dia nil sendiri di IG nya oh iya ya? tapi bangki kadang suka ini sendiri dia iya kan dia dalam alamnya sendiri kita kan yang baca bingung kok begini? oh ya udah gitu tapi enggak kan? ya emang kakak emang dia nya aja yang baper? iya menyatakan ya udah tapi kalau general maya bakalan mulai lagi ada dia pasti kan? ya liat kebutuhan sih oh liat kebutuhan tapi pai pasti ada? iya pai oke wih ini bakalan kayak apa lagi nih? kita mau ngeluarin SOS wah general maya ada ntar bagaimana nih? tapi bakalan habis ramadhan kali ya? iya dalam tahun ini lah insyaallah cuman gak belum habis ramadhan mungkin berapa iya pokoknya ini planning udah go 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 cuman rencananya gahar sih maksudnya ngambil yang keras ngambil yang kerasnya semua musiknya oh semuanya keras semuanya? iya nantiin seneng lah oh lebih kesitu? tapi lirik ngomongin apa itu? lirik ada deh tetep seputar tetep seputar tetep seputar kemaren ini merdeka tanpa syarat oh merdeka tanpa syarat masih oh ini masih ini? masih merdeka tanpa syarat jilid 2 oh di jilid 2 nih ya tapi penyanyi bakalan Roy oh masih tetep? bagian ini makan orang orang-orangan iya bener wah khusus tapi yang kemaren itu gue demen tuh yang Garuda oh iya apa judulnya tuh? Pancasila belum final eh? sudah final? Pancasila sudah final Pancasila oh itu Gawat tuh itu Sangar tuh Pancasila sudah final yang lain semifinal hahaha bakalan ngobrolin ini gak Sintra? kayak di General Maya bakal sandainya jalan lagi bakal ngobrolin kayak ini lagi gak sih? kayak apa namanya ya? ya sekarang kan banyak tuh kejadian demi kejadian tapi kegelisahan itu lo angkat gak? iya pasti lo angkat ya? iya ada ada karena kan gak ada lagi nih band yang mewakili suara hati iya ada sih pasti ada pokoknya tugasnya Roy loh tuh hahaha oh itu tugasnya Roy iya bagian ini bagian terkliat hahaha kalau lirik apa? pasti ada Rustam lagi Rustam iya pasti ada tuh tapi ini gimana nih kalau Bongking gak ngikutan ah waduh itu tapi berangkat lah ya jadi mah kalau biasanya dia kan begitu ini sebenernya ini sebenernya semuanya sama-sama planet nih hahaha bongkinya Profesor yang satu kapal selem supirnya Profesor juga gitarisnya juga Pai Profesor hahaha 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 tapi sebenernya kalau lagi kerja ke Jendral Maya gitu ide-idenya bentrok-bentrok ada yang bentrok-bentrok kayak Jendral? seandainya Pai maunya gini Indra lo maunya gini atau memang kayak kerja ngalir aja kayak ngalir sih uangnya kemarin sih ngalir 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 ya? wah 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 oke ini iya dan Jendral Maya tuh berarti sebenernya projectan grup atau gimana sih jadi grup dong sebenernya kalau udah kayak gini jadi sebuah band gitu maksudnya hmm gerbong sih oh gerbong ya iya gerbong gerbongnya namanya Jendral Maya Jendral Maya penumpangnya bisa siapa aja sebenernya yang yang mau ikut hendak turut boleh ya gitu ya naik gerbong itu ya tapi kalau seandainya kan kemarin kan Jendral Maya pertama gak awa Tuntra hmm nah kalau yang kedua ini kan mau deket-deket pemilu nih hmm kalau seandainya ada yang mau merapat lo mau gak Tuntra? mau nih apa ya? ada yang mau merapat wah ini kan gerbongnya pasti banyak yang mau ngikut Tuntra hahaha ah Tuntra gimana Tuntra? iya kamu jawab lo Tuntra? bukan aja sebenernya kan musik bisa dipakai buat apa aja ya iya jadi alat ya iya jadi media pengobatan jadi media apa media politis pun bisa ya iya nomor satu bangsa bisa iya buat mencabla juga bisa iya kan nah lo lo mendingan memposisikan dimana? memposisikan di ini aja nah iya memposisikan dimana? memposisikan di untuk Indonesia rayanya aja iya 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 memang itu gambaran dari i love Indonesia aja gitu ya iya pokoknya intinya kembali ke jati diri bangsa akamsi lah akamsi tetep akamsi anak kampung sini oke tapi tapi kalo ombaknya seandainya lebih dahsyat dibanding kan tuh kemarin aja ombaknya dahsyat kan kalo ombaknya lebih dahsyat lagi bakalan jalan terus begitu bakalan terus general maya terus ada terus kayak maksudnya iya rencananya sih emang emang begitu itu emang dijadiin gerbong oh fix dijadiin gerbong gitu ya gerbong kereta cepet oke ngebutung lu soalnya musiknya kan hehehe penyemangat ya penyemangat ya tapi emang gua kangen kangen untuk yang kayak gitu gitu begitu gua dengerin yang salah satu yang gua favorit adalah Pancasila Sudavino iya iya maksudnya gimana nih walaupun sangar tapi eh istilahnya tapi elegan kayak gitu lah iya elegan tetep ada estetik iya itulah pokoknya gak ngasal ya iya tetep diperhitungin gitu ada rasio-rasio sih rasio Fibonacci hahaha hahaha workshop pasti workshop lagi kan ya biasanya sih emang workshop bikinnya workshop cuma langsung direkam workshop langsung direkam seberapa pentingnya sih kalau rekaman workshop itu kak penting buat chemistry sih chemistry dari musiknya tapi kan kalau general male itu kan konsepnya pas workshop itu gak ada penyanyi jadi emang penyanyi itu jadi emang itu konsep penyanyi itu datangnya belakangan oke jadi musiknya dulu dibuat musiknya dulu wah mutasinya dibuat iya nih tanpa 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 kebayang sosok bukan tanpa kebayang sebenarnya udah kebayang sih wanita cocek buat ini cuman tanpa kebayang intervensi dari intervensi dari intervensi dari penyanyi dulu nah begitu musiknya jadi baru tuh penyanyi ditantang oh sini sini kau sini kau sini kau ini lagu cocok buat kau kayaknya coba kau nyanyikan begini bang oh enggak bukan begini oh gitu iya kan cocok kan hahaha iya iya kalau biasanya kan selalu kita nge-band juga ada penyanyi kan iya akhirnya kan langsung langsung tetep tetep porsinya akan lebih besar musiknya yang ikut nyanyi iya selalu tetep porsinya selalu begitu jatohnya selalu begitu nah gua coba gimana keluar dari konsep ini sebenarnya cuman pas lagi workshopnya enggak ada penyanyi jadi emang full musiknya kita ini kita olah nah penyanyi panggil nah itu langsung bedo rasanya musiknya jadi grand gitu dah saya nyanyi ya emang karena udah kita udah ngincar dia nih misalnya ngincar roll pokoknya suara yang begini nih dia nih nyanyi iya masuk tapi musiknya akhirnya bisa expand bisa 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 lebih luas ininya kalau kemarin kan penyanyinya banyak tuh karena gak cuman Roy ada David David Bayu David Bayu ada Rojek nah kalau ini kayaknya bakalan satu doang ya mungkin mungkin Roy sama Rojek entar tergantung lagunya jadinya apa itu pas workshop jadi kalau memang cocoknya buat Roy doang yaudah Roy aja gitu nyanyinya kalau Rojek tuh sebenarnya dapat dari mas ketemu dimana sih gimana prosesnya kalau Rojek emang tadinya dari pertama emang emang si Pai udah mau ngajakin buat pas workshop sama Rojek aja jadi paling gak ada penyanyi oh gue bilang gak bisa emang udah konsepnya dari pertama tuh gak ada penyanyi gue bilang ini ini profesor semua soalnya yang bikin iya profesor semua nih yang bikin lagu itu gak bisa justru disitu gak ada penyanyi pas lagi bikin udah pas bikin gak ada penyanyi tapi kan Rojek memang udah misalnya kalau kalau kan dari masing-masing dari Pai kan emang Rojek ya oke gitu kalau gue emang David ya oke gitu oh yang yang mengidikan David lu malah justru hmm terus kalau Roy kan dari Mas Buki oh Roy dan workshopnya bakalan di jombang lagi jombang rencananya mantap kalau ada tuh yang bilang ini bakalan jadi sebenarnya musik saya yang kedua ini hmm apa sih kalau gue kemarin nangkepnya gimana lo nangkepnya iya gue nangkepnya ah ini ini nerusin serang yang dulu rohnya ya iya spiritnya apa gitu karena sebenarnya ya ya serang yang dulu itu itu menurut gue general maya sekarang ini iya 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 spiritnya kemistrinya energinya gitu ya jati diri sebenarnya yang dibicarakan sebenarnya jati diri alas yang pertama kelima itu kan dibicarakan jati diri iya iya cuman sebagai anak muda dari sisi anak muda dari sisi anak muda nah sekarang kan general maya yang dibicarakan juga jati diri tapi bangsa gitu oke lebih luas jadi iya kayaknya akhirnya begitu gitu F13 itu bicara jati diri anak muda general maya bicara jati diri bangsa bangsa cuman kalo kalo udah umur bicara jati diri sendiri kan egois dong hahaha iya iya betul iya kalo masih muda enak kalo ini bangsa ya iya jadi ada tanggung jawabnya kekaryanya sama iya iya sangat hahaha hahaha gaswat nih tapi emang kalo kita bicara jati diri skopnya emang lebih apa ya kayak waktu masih muda yang dibicarain jati diri waktu muda itu kan egonya ya jati diri anak muda yang masih mewakili ego ya gitu ya akhirnya kalo kita kalo kita kayak gitu kita mewakili kan musik kita lagu kita mewakili mau ketika mewakili misalnya anak muda pada saat itu ya oke lah akhirnya kan diterima oleh anak muda luas gitu ya diterima banyak nah sekarang kan juga akhirnya bisa diterima luas ya karena bicara jati diri juga ego juga tapi lebih ego ke bangsaan bangsa kayak gitu lah kira-kira gimana gemaripal 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 lojinawi itu kan jati diri juga iya kadang emang mewakili sih mewakili banget jadi kayak yang waktu itu ada ada yang ng-DM gua wah bang gua dengerin gemaripal lojinawi gua lagi di laut bang gua lagi lockdown bang nangis gua bang gitu 100 iya 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 nah jadi mau wakili kan tapi emang lagu itu lebih gemaripal lojinawi itu lagunya memang hmm ballad ya ballad ballad tapi dalem loh iya kalo gak salah itu David yang nyanyi kan David yang nyanyi itu menginspirasi juga tuh iya gua gak denger lagi tuh akhirnya gua buat lagu Tentang Nusantara iya jadi diri intinya begitu kita maksudnya begitu kita dengerin lagu itu kecintaan kita terhadap bangsa jadi ada pride nya ada pride pride nya muncul iya sama kayak kayak seleng satu lima dulu gitu pas kita bicaranya tentang jadi diri anak muda pada saat itu begitu pas kita denger seleng satu lima itu ada pride nya karena mewakili generasi itu gitu dan di general maya ini lu maksudnya general maya ini harus mengembalikan ee pride nya itu lagi tapi iya dengan kacamata yang lebih dewasa gitu bener gara-gara gitu sesuai sama umur lah sesuai sama umur lah hahaha sesuai sama umur udah gak perlu membicarakan diri sendiri gitu yang dibicarakan itu udah udah masalah luas iya lebih luas lebih cakupannya lebih luas lebih kebangsa ya karena ya emang yang dibutuhin sekarang itu sih gitu loh mungkin dulu tahun 90 yang dibutuhin ya jadi diri anak muda gitu loh tapi sekarang dibutuhin ya mengingatkan kembali kan sebenarnya kan cuma mengingatkan doang kita kan gak gak ada menggurui gak ada apa cuma ngingetin oh iya panjasila kita punya oh iya gemahri polo jinawi oh iya oh iya begitu pas oh iya ya udah ya rasa cinta itu kan akan akan timbul akan lebih ya ya dipupuk lah bagaimana ya ke asah ya ke asah ya lebih tajam lagi ya iya melestarikan inilah melestarikan kecintaan kita sendiri sama hal-hal yang udah diperjuangkan sama sama pahlawan gitu kan iya kadang-kadang kita juga lupa bahwa kemerdekaan itu kan gak semudah itu didapet kan iya iya berdarah-darah perjuangan iya iya kalau dibicarain kayaknya naif banget kayaknya terlalu apa ya ah sok nasionalisme loh gitu ya enggak juga gitu loh enggak ya emang harus begitu hahaha emang tapi memang harus gitu bener lah dulu emang harus gitu karena bukan masalah nasionalisme ya emang kita harus menghargai jasa-jasa pahlawan kita dulu kan gue malah ngelihat sekarang sebenernya di akhir-akhir yang kayak sekarang jati diri itunya yang orang udah pada ilang iya iya gak sih ntar iya maksudnya ya kayak kita merayakan misalnya 17 Agustus selebrasi gitu iya oke lah gimana kan eee ada hal lain yang 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 mesti kita ingat lagi perjuangan perjuangan eee pahlawan dulu gimana wah itu kan ya kita berpikir seperti itu ya emang harus 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 jadi ya harus mengenang jasa-jasa harus dibahas terus ya harus dibahas diingatkan lagi sejarah Ya walaupun emang gue juga gak suka pelajaran sejarah, cuman emang gak mau, emang udah kewajiban kita gitu lah ya, gimana ya Dan lewat lagu itu kayak lo mengingatkan, saling mengingatkan ya Mengingatkan bahwa kayak Pancasila ini udah jadi otak-otik lagi gitu loh Emang sekarang Pancasila banyak di otak-otiknya? Ya, satu, dua, tiga, empat ya pasti ada lah Dan itu terasa ya, kayak kerasa ya gitu ya Iya, cuman proses untuk dapat Pancasila sendiri kan udah lewat ini, lewat itu, lewat ulama, lewat kiai, segala macem Semuanya kan udah ada doanya, udah ada apanya, istilahnya hal-hal yang banyak hal sakral gitu loh Gitu kan emang, apa ya, banyak hal sakral yang, ya contohnya kemarin polo Jinawil lah gitu loh Tanah yang subur Tanah yang subur Iya Alam yang indah Kalau kita ngeliatnya bukan sebagai hal yang sakral atau apa, gimana kita mau menyukuri kan Mau menghargai, mau menyukuri gitu Iya Itu kadang, kadang kan kita suka Apa ya Wah, enak tinggal di sana nih, enak tinggal di Amerika gitu maksudnya Iya Iya, karena emang kita, mindset kita kan, di, 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 di programan Matrix Seolah-olah di sana Iya, iya, bener-bener Iya, seolah-olah di sana lebih baik atau, ya enggak juga loh Enggak juga sih Indra, padahal Iya, orang Amerika padahal ke Bali Iya Dia tinggal di Bali semua Dan kalau kita lihat, daerah kumuh-kumuhnya di Amerika tuh, yang dilihat tuh sebenarnya enak-enak aja ya Justru malah sebenarnya di sini loh, paradise-nya ya Paradise-nya di sini Iya kan Itu lo, lo kalau denger Ezra, pertama datang, si Ezra, pertama datang ke Jakarta Ini bener-bener paradise Ini di Jakarta Paradise gitu ya Aduh Hahaha, gila Ezra kan tinggal di Amerika udah Dari T kali Iya, dari T kali Bagi tempat saja kesini ya Iya, bokapnya dubes kalau nggak salah ya Eh, iya Profesor Profesor Pokoknya Profesor Profesor Iya Berarti Ehm Iya, iya, iya Gua support Harus ada Harus ada Satu figure lagi Di musik Yang Apa namanya Yang Bertanggung jawab gitu Intinya kan itu bertanggung jawab dong lo kan terhadap Lo bikin General Maya karena tanggung jawab lo gitu Karena kecintaan Karena kecintaan Tanggung jawab Enggak juga Kecinta maaf ya Karena kecintaan Ya, istilahnya kan gue juga mau jalanin proyek General Maya karena konsepnya sesuai dengan 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 Nati Norani gue kan gitu loh Iya, kalau misalnya yang gak sesuai kan gue gak Gue gak akan Gak akan jalanin Itu pencantusnya General Maya siapa ini? Ya Mas Buki Oh, gawatnya dia Nah, Mas Buki itu sendiri udah punya konsep ini Dari tahun 2017 Dari pertama ketemu gue tuh gue udah diomongin Mas, nanti kita mesti bikin sesuatu nih Nanti di Di Berapa tahun kemudian akan ada sesuatu nih gitu loh Oh, dia udah punya feeling kayak gitu? Iya, ternyata ada sesuatunya itu ya Covid itu Lockton apa segala macem Kalau kita kan gak nangkep ya Ya, emang Mas Buki kan lebih visioner kan Begitu pas 2017 ketemu itu Dia, Mas Buki tuh udah gitu Kita mesti bikin sesuatu mas Apa mas Gue juga bingung Gak nangkep gue kan? Itu belum nangkep sama sekali Iya, nanti akan ada sesuatu nih katanya Cuman Mas Buki juga belum tau apa gitu Nah Gue baru nangkep itu pas 2020 Covid kan Oh iii ini yang memecar belah bangsa Iya kan kita ngangat Betul Berapa tahun lah Ini kan Kita ketemu Iya Nah Begitu pas Di pertengahan itu kan keluar general maya tuh Iya betul Nah itu gue baru paham Oh iii ini maksudnya Nah disitu lo makin ini tuh ya Makin Yaudah ini harus jalan terus general maya gitu ya Iya gitu Ya kayak udah Udah natural order Natural order Natural order Iya kalo udah natural order kan Emang gimana gitu emang udah Emang udah tugas gue lah gitu Hahaha Iya Tugas gue itu Iya Iya Itu ya dalem itu ya Tugas gue lagi Hahaha Tugas gue Iya 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 Berarti Di Perasaan maksudnya tangg jawab lo dan tugas gue itu Itu Yang lo bilang tadi Masih sama seperti Di satu dan limanya album Slang ya Hmm Engga Atau memang ini udah Ini sebuah Apa ya Engga sih maksudnya Kan lo Merasa kan Gitu kan tadi kan Gitu kan Kan kadang Kita kan Ya gue gitu kan Gue berapa kali koma kan Oh iya Iya Kan gue berapa kali koma Nah kan Di saat yang satu sampai lima itu kan Ya Tahun Eh Tahun 98 itu kan Gue koma tuh Koma dua minggu Pokoknya Setiap Gue kelar koma Gue sadar Wah masih dikasih Ini Masih dikasih hidup Misalnya Kasih kesempatan Kasih kesempatan Berarti Masih ada tugas loh Nah kan kita Kalo di ngomong itu Tugas kita apalagi sih Gitu loh Iya kecuali Ya Hmm Ya oke Ternyata ya Pas kita Paham Oh tugas gue gini Masih Ya udah ini Masih Masih Lo masih Tugas lu belum kelar ini Iya Tugas lu belum kelar ini Tugas lu belum kelar ini Simple aja mikirnya gitu Hmm Tapi gak bakalan General Maya ini Memang gerbong Khusus dan Gak bakalan Gak bakalan Gak bakalan Apa namanya Gak bakalan Keluar jalur ya Maksudnya dalam artian Bukan untuk berpolitik Atau bukan apa Tapi itu karena kecintaan Dan tanggung jawab Tugas lu itu ya Maksudnya anak-anak Kayak pai Dan tim Enggak loh Buat politik Kayaknya enggak Enggak ya Enggak Bukan-bukan gerbong itu Saya Jangan Gerbong cinta tanah air Itu saya Gerbong cinta tanah air Berarti ini Berdiri di tanah air Iya Independen Independen Disengaja Bukan kiri kanan bisa Tapi Dan gak mau ngambil kesempatan itu Bukan begitu kan Iya Bukan Maksudnya Enggak ini lah Maksudnya Iya Beda lah Berbeda tapi tidak bertentangan Iya Berbeda tapi tidak bertentangan Iya Tuh Tuh Kita boleh Kita boleh berbeda Tapi Ya kita jangan sampai bertentangan gitu Makanya Berbeda Tanpa ada Bertentangan Dan tanpa syarat ya Iya itu lah Mereka tanpa syarat Mereka tanpa syarat itu Berbeda Tanpa Tanpa bertentangan Karena masing-masing udah Dengan pilihannya Dengan pilihannya masing-masing Dan itu yang sebenernya ngebikin General Maya itu Lahir kayak tanpa dibuat-buat gitu Iya Natural order Natural order tadi ya Tanpa dibuat-buat ya Iya Iya Oke Berarti Nah gue pengen nanya Nura Hmm Asik Ini Ehm Baru pertama kali nih gue ngajak ngoprolin re-serius Dan ditanggepin serius Hahaha Subuh-subuh nih Hahaha Oralan subuh Abis Opsub Opsub Oke Ehm Itu tadi gue mau nanya itu Apa Ehm Maksudnya Kan Ehm Gerbongnya kan tuh Sebelum ada gerbong Sebelum orang-orang naik gerbongnya General Maya Dan sebelum General Maya ini kan Orang pada kehilangan figur tuh Iya kan Hmm Ehm Banyak juga yang bilang Ehm Gerbong Ehm Slang udah gak mewakili gitu Oh Secara konsep Secara konsep Secara konsep Secara konsep Ya emang konsep itu beda Oh konsep itu beda Iya Bukan yang dulu Bukan konsep yang dulu lagi gitu loh Tapi Tapi itu emang natural order juga Natural order juga sama ya Iya Emang gimana ya Misalnya kan Begitu pas Formasi ini Ordernya Ya itu Oke Begitu pas formasi itu Ordernya Yang lain Iya Namanya juga Ini kan Kemistri Kemistri Nah Kemistri itu yang ngarang Ke Kemana gitu loh Istilahnya Haluan kapal Iya Iya Dan kalo orang bilang Gua rindu nih yang kayak begini gitu Itu ada gak ngomong itu? Nah Iya Pasti ada Nah rindu itu kan Yang dirindukan tuh Satan Trump nih gara-gara itu Oh iya Yang dirindukan tuh apa Yang dirindukan itu kan Hal-hal Yang berhubungan sama Jati dirinya Yang jelas Yang ngomong begitu kan udah Udah bukan anak muda lagi Oke Oke Nah Begitu pas Ketemukan drama Ya sesuai jati dirinya Cuman bukan sebagai Anak muda lagi Tapi sebagai Bangsa Indonesia Sebagai orang Indonesia Sebagai orang Indonesia Bajunya beda ya Pencerahan nih Pencerahan nih Gawat dari Syekh Indra Indra Kadarsi Oh iya oke 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 Tapi dalam waktu dekat lah ya Pokoknya Ini sedang menuju kesana ya Programnya 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 udah ada Programnya udah 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 Ya maksudnya udah Tinggal Tinggal workshop Tinggal rekaman Tinggal tunggu Tanggal mainnya aja Tinggal tunggu tanggal mainnya tuh Jadi Siap-siap dan Doain Pasti Didoain Banyak orang Karena Ya Karena Ya Yang ngedoain itu sebenernya yang 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 pengen perubahan Rak Yang kepengen adanya perubahan gitu Bener gak sih Kalo gue ngomong itu? Itu yang dulu ngomong Ini bener tuh Gimana? Oh ini Rumi Oh Rumi Dulu aku Dulu aku ingin merubah dunia Tapi Sekarang Aku Istilahnya Istilahnya tuh Gue lupa kata-kata gimana Tapi ya Sebelum kita merubah dunia Kita merubah Merubah diri sendiri Diri sendiri Orang terdekat Iya Nah Merubah diri sendiri tuh kan sebenernya Kata lain daripada kembali ke jati diri Sebenernya bukan merubah diri sendiri Tapi Karena dirinya udah berubah Bukan dirinya Maka dia berubah kan Nah dia harus kembali Nah itu sebenernya kata-kata yang paling tepat bukan merubah diri sendiri Tapi kembali ke dirinya sendiri Kembali ke diri sendiri Nah kembali ke jati diri Itu sebenernya artinya dari Kata-kata yang Rumi Mungkin Mungkin Karena lo ngapain merubah diri lo Lo mau merubah dunia Tapi lo harus merubah diri lo sendiri dulu Sebenernya enggak Emang diri kita berubah Nah makanya kita harus Kembali ke diri kita yang belum berubah itu Karena Paham Iya dulu Dulu kan kita Istilahnya Kalau lo misalnya Dulu itu lebih simple Lebih apa ya Karena dulu lo belum berubah Masalahnya Masalahnya ada di perubahannya kita Yang jadi pertanyaan Kenapa kita berubah kan begitu Apa kita Apa kita Terlalu Kepengen begini Kepengen itu banyak Kepengennya Banyak Kepengennya 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 Berhasil Berhasil ngajak ngobrol Seriusin Setelah kita Tak Abis mau ngapain lagi Kepengennya Ya maksudnya Kemewahan sih bukan Bukan jadi satu tujuan ya Orang mewah relatif Masing-masing Buat dia Dipunya mobil ini Menurut dia Mewah Tapi misalnya Buat orang lain Belum tentu Buat dia Dipunya itu Buat dia Jadi mewah Tapi dengan Andai General Maya ini Kemewahan itu adalah Perubahan Atau Jatidiri Bahasa Kembalinya Kita ke jatidiri Kita sendiri Itu mewah banget Dalam Ya contohnya Gini lah Contohnya Gimana 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 Kita kan tinggal di kota ya Begitu pas kita ke desa Kampung Buat kita tuh mewah banget ngeliat Sawah Sawah Gila mewah banget Kehidupan sosial Tapi buat mereka yang disana Nggak mewah itu Yang justru yang tinggal di kota Yang mewah Mereka ngeliat orang kota Gila hidupnya mewah banget Di kota nih Ada gedung-gedung Iya Tapi kita disini Ngeliat ini udah nggak mewah Iya Justru ngeliat sawah Ngeliat gunung Gila mewah banget Malah kita kadang suka berpikir Beruntung lu tinggal disini gitu Iya Cuman orang desanya sendiri Enggak justru yang mewah tuh Yang kota tuh Ada jembatan gede Ada jalan tol tinggi-tinggi Itu rumah kita sebul kan Ngelantul di rumah Ngelantul di rumah Gak udah gak ada poon Akhirnya mewah itu adalah sesuatu hal yang Kita gak bisa dapetin di lingkungan kita Itu mewah Begitu pas kita dapetin di desa Nah itu mewah tuh Makanya lo bilang suka ini sering Berengos city ya Berengos city? Berengos city? Nah ada di Jakarta kan berengosan doang Berengos dicukur susah Nah begitu pas kita ke Jombang Ke Pono Pesantren Wah kita ngeliat hal-hal yang mewah kan Sawah Sawah hijau Bukit Udara Udara seger Oksigennya Oksigennya enak gila Mewah banget itu disini Dan kehidupan mereka disana juga serba kecukupan ya pasti Iya Gitu Jadi kan mewah tuh relatif gitu Relatif banget Hehehe Terima kasih Atas pencerahan Hehehe Oke Jadi tungguin aja General Maya part kedua Amin Dengan Dengan apa nih Dengan segala Hal yang berbeda ya pastinya Beda banget pasti ya Harusnya sih beda Dari yang Dari yang album kemarin Dari yang kemarin ya Ngomong-ngomong ya Kemarin tuh berapa Berapa sih Lakunya album kemarin tuh Kan kemarin dibundling tuh sama ST Sama Iya Sama 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 RPSS Lop apa Terus Semet di bundling lagi Itu yang kejual, data yang waktu itu sih 3.000 3.000 pieces, 1 pieces nya kan cuma 100.000 ya Wih Dan itu banyak yang beli ya Ya 3.000 pieces Udah waktu itu, ya kan gak tau angka terakhirnya berapa gue Ini baru dibilang piece ya? Ini baru bisa dibilang piece ya? Piece apa itu? Damai itu Iya piece ya Tapi kita jangan piece pas tahun pemilu Oh, apa sih? Itu tuh sama 2 jari dong berarti Mumpung belum tahun pemilu, oh piece piece Gak apa-apa iya Oke 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 Oke, yaudah mau subuh nih Berarti lo tuh cenderung di mendekati subuh ya? Abis serius ya Sekarang ngomong ngapa-ngapain lagi Udah capek, udah tinggal Iya Mau tidur juga males ya Mau kerja juga udah males juga Iya iya Mau oceh aja Iya Iya Ocehan menjelang subuh Dan ini ibadah lo sebenarnya lo Ibadah tuh apa sih? Ini termasuk ibadah, kita diskusi Saling mengingati Saling mengingati dalam kebenaran, maksudnya Bukan ibadah berarti Sodaako Oh, Sodaako Berbuat baik Berbuat baik ya Kalau ibadah itu kan ritual ya Ritual ya Oke Dirarat Dirarat guys Iya, iya benar So, seorang suami Baik kepada istrinya Itu kan ibadah Ah, maaf tambah pusing Ngebahas Iya, iya, iya Udah, iya Pokoknya berbuat baik Berbuat baik ya Kebaikan Kebaikan Sidik, sidik Sodaako kan asal katanya sidik Sidik Iya Yang melakukan Sodaako Berarti lo sedang Menjadi orang yang sidik Melakukan kebaikan Terima kasih atas Sedikannya buat hati gue aja Buat yang lain juga Ini kan Lo lagi menebar kebaikan Matur suun ya Brother Iya, iya, iya Kakak tertua Belum sih Kakak tertua Kakak tertua Tadi bertemu dengan kakak tertua Dimana? Di Kuil Butong Pak Oh iya, iya Kalau gitu Sanctuary much Sanctuary much Sampai ketemu lagi Jadi obrolan subuh selanjutnya nanti Kalau ada waktu Dan umur panjang Oke, Assalamualaikum warahmatullah Sanctuary much Sanctuary much Tapi bener itu Sodaako ya Kan Sodaako memberi kan Jadi kalau memberi Oh panjang lagi nih Mau dilanjut lagi nih Iya, kalau sharing itu Sodaako Iya, bener Sodaako ya Memberi yang bagus Masukan juga Iya Katanya Sodaako Bukan ibarat Iya Betul Betul Masih Karena bentar Dari dulu Mampu sekarang Baru kali ini nih Ngomong-ngomong All right Dadah Ini baru sekarang Boleh peace Karena kalau udah Dari 24 Jangan peace Eh halo treatment Jangan peace мов Bersambung Kedang Bak Tepos Ken 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 Terima W Sodaako